Lombok Barat itu stagnan, tidak ada perkembangan, pariwisatanya mati, infrastrukturnya tidak ada. Dengan segala kompleksipitas itu Pak Las... Saya ini memang sejak awal juga pernah menjadi sales obat. Semua saya kerjakan. Sales obat? Iya, karena apa? Ceritanya dulu bagaimana orang tua saya adalah sampai menjual daun sirih itu, jalan kaki dari Praia sampai ke Kebun Rue. Kebahagiaan hidup ini adalah setelah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak kepada orang lain. Dan dengan yang ada di kepala daerah, saya meyakini akan banyak hal yang bisa kami lakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Halo Tribuners semua, selamat datang di program Bincang Tribulombok.com bersama saya Laila Tun Niam. Dan ini seru sekali Tribuners, episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Direktur Utama PDAM Giri Menang yang akan ikut terjun berkontestasi dalam Pilkada Lombok Barat merebut kursi Bupati. Nah ini menariknya, sosok ini bukan datang dari kalangan politisi, tapi berani bersaing dengan para politisi yang ada yang sudah petahana dan sebagainya. Bapak lalu Ahmad Zaini atau Pak Las? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat Pak Las, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Hadir di tempat ini berarti sudah sehat. Ini rencana podcast itu dari jauh-jauh hari Pak Las, ini baru datang. Ya, karena kesibukan saya memang akhir-akhir ini kesibukan saya cukup padat. Di samping saya sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, saya juga diberikan amanah oleh seluruh PDAMC Indonesia menjadi Ketua Umum Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia. Sehingga agenda-agenda perpamsi yang cukup padat di samping itu kemarin kita harus mempersiapkan World Water Forum bersama pemerintah di mana salah satunya kita juga ambil bagian. Bicara tentang potret Air Indonesia, kira-kira ke depan mau bagaimana, itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah ini kan semua capaian yang diraih oleh PT Air Minum Giri Menang, sesuatu yang luar biasa. Selama Pak Las menjabat, selama 17 tahun direksi, capaian terbesar PT Air Minum Giri Menang dari capaian-capaian yang terbaru mungkin? Iya, banyak hal lah yang sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah merubah mindset orang bekerja, dari pola-pola birokrasi menjadi entrepreneur, wira usaha itu memang butuh proses yang panjang. Dan tentu saya telah meletakkan fondasi-fondasi itu dari awal, walaupun itu memang berat. Tetapi memang bisa kita lihat pada saat ini bahwa pada saat saya diberikan am-anah untuk memimpin PDAM itu, pada saat itu pelanggannya itu hanya 56 ribu. 56 ribu pelanggan, terus sampai saat ini sudah 155 ribu. Yang menjadi spektakuler adalah jumlah pegawai PDAM pada saat itu dengan saat ini lebih sedikit sekarang. Padahal yang dilayani sudah 3 kali lipat. Tapi pelayannya tetap maksimal? Tetap maksimal, karena mengoptimalkan sumber daya yang ada. Artinya kepemimpinan Pak Las? Iya. Sehingga memang diakui secara nasional bahwa pertama, kita secara rasio pegawai, antara pegawai dengan pelanggan, kita paling efisien di Indonesia. Ada pada angka 1,6. Oke. Artinya bahwa seribu pelanggan itu hanya diurus oleh 1,6 orang pegawai. Yang orang di mana rata-ratanya sebenarnya 5 pun masih dianggap bagus. Kami sudah pada pada angka 1,6. Oke. Nah ini kan menjadi sebuah keberhasilan. Kedua memang di era saat ini bahwa kami telah mampu membawa perubahan mendasar dalam artian apa? Bahwa kalau dulu kita kenal PDAM itu tempat orang, apa namanya? Keluarga pejabat, naruh pegawai asal ada pendekatan. Akhirnya ini sudah kita melakukan. Iya. Tapi kan saya sudah rubah itu semuanya dengan seluruh pegawai itu adalah harus melalui tes. Harus terbuka. Dan skalanya nasional. Termasuk nanti pejabatan di-ret. Semua. Akan kita lelang nanti karena tata kelolanya sudah kita letakkan. Bahkan kita juga menjadi satu-satunya BUMD air minum yang diakui oleh BPKP yang menerapkan GCG paling tinggi skornya. GCG ini kan tata kelola. Artinya apa? Walaupun ada komisaris, direksi, pemegang saham, ada tata caranya juga. Tidak bisa terus mena-mena. Kita atur. Dan itu tata caranya itu adalah ada di GCG. Nah dari semua keberhasilan, Pak Las sebagai direktur utama yang menaungi PDAM dengan segala keberhasilannya, Pak Las kemudian beralih ingin memimpin sebuah daerah yang cukup luas, Lombok Barat. Itu kan permasalahan Lombok Barat bukan hanya permasalahan ketersediaan air, Pak Las. Itu kenapa? Iya, sebenarnya begini bahwa saya pada tataran apa namanya terkait dengan proses pilkada ini, dalam batin saya sebenarnya tidak pernah akan ada pada titik ini. Saya pada sebenarnya adalah ingin menggeluti dunia profesional yang selama ini terus saya sudah nikmati. Tetapi begitu saya lihat fakta pertama bahwa Lombok Barat ini butuh pemimpin yang berani menghadapi tantangan secara luas. Itu satu. Kedua, butuh pemimpin yang keberpihakan kepada masyarakat. Ini kan ini juga penting. Yang ketiga sebenarnya dasarnya adalah karena saya datang turun masyarakat juga mengingin perubahan dalam sebanyak tokoh masyarakat yang meminta kesediaan untuk bisa ikut konsolasi dan akhirnya juga dulu dihukungan Pak Paul Zanhalid sebagai mantan bupati yang terus menggadang-gadang di semua tempat. Akhirnya semuanya itu saya pertimbangkan. Nah, begitu sudah dalam tataran turun, bagi kami ini kan kalau sudah turun, ya pantang untuk mundur. Jadi kalau sudah kita katakan ya sudah turun ke langgang, jadi ya sudah saya turun. Tapi itu beresiko Pak Las, dengan meninggalkan segala kenyamanan dan posisi sebagai diri, itu kan capaian yang sudah paling atas. Bayangkan, tidak semua orang yang bisa jadi direktur PDAM sekaligus ketua umum perpamsi, apalagi daerah kecil kita lombok ini. Dan itu saya sadari. Tetapi saya menyadari betul bahwa kebahagiaan seseorang melepas di titik puncak dengan segala resiko dan tentu akan menumbuhkan motivasi untuk berjuang yang secara maksimal. Jadi itu, begitu kita berani melepas di puncaknya itu, otomatis kita akan berjuang mati-matian secara maksimal. Dan saya meyakini bahwa keberhasilan itu ada pada kualitas ikhtiar kita. Dan saya akan berikhtiar semaksimal mungkin, sampai segala jenis ikhtiar yang dipersaratkan itu akan saya lakukan. Pak Las, pede sekali untuk melawan para pesaing. Ya, bukan pede. Sebenarnya ini kan dibalat dalam bertarung. Kalau sudah kita masuk ke langkang kan tidak perlu kita mau apapun, ya sudah kita jalani dulu ikhtiar itu. Jangan sampai kita takut sebelum bertanding juga tidak benar. Jalani dulu pertandingan. Oke, Pak Las, ini saya ada foto. Ini foto yang dulunya Pak Las ini punya kedekatan. Sekarang ini akan menjadi rival karena berada di belakang salah satu kandidat yang akan menjadi pesaingnya Pak Las nanti. Pak Pauzan Halid, itu teman baik. 9 tahun saya bersama. Dan saya yakin sudah kebersamaan kita itu tidak akan bisa digoyahkan oleh perbedaan politik. Kalaupun sekarang berbeda, paling hanya sampai pemilihan mungkin setelah itu akan menjadi akur kembali. Oke, tapi komunikasi sejauh ini kan tidak mungkin ada... Ya kan, artinya nanti setelah selesai konsolasi ini pasti akan cair. Ngopi lagi bareng gitu? Ngopi bareng lagi. Kalau sekarang belum? Hah? Karena mengatur strategi masing-masing? Bukan, kalau sekarang ini kan karena kesibukan masing-masing. Bukan karena belum ada. Karena kita ada peskala prioritas. Beliau juga sibuk, saya juga sibuk. Sama-sama sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tapi dulu sama-sama sibuk juga tetap bareng? Ya, karena kesibukannya itu ada titik temu. Apa sibuk sama masing-masing karena... Kalau sekarang kan berbeda kesibukannya karena berbeda konsep. Itu yang membuatnya tidak ketemu. Oke, ini Lazahda. Pasangan kita sebut saja, Farin Hairatun sudah mendeklarasikan diri jauh-jauh hari. Lazahda ini ingin maju, ingin maju, tapi belum deklarasi-deklarasi juga. Kapan deklarasi Lazahda? Insya Allah kita akan deklarasi tanggal 11. 11 Agustus. Dan insya Allah kita sudah akan menghadirkan Bang Haji Rama-Irama. Fiks hadir? Udah, udah fik. Saya sudah langsung... Enggak konvoy? Enggak, enggak. Jadi beliau ini akan datang. Kenapa kami lebih lambat deklarasi? Kenapa? Kami ingin memastikan dulu seluruh partai pendukung itu betul-betul mendukung kami. Jangan sampai nanti kami deklarasi masih ribut dengan partai. Tapi kalau belum deklarasi dukungan parpol sejauh ini berapa? Oh, sudah ada yang pasti tiga? Tiga? Tiga. Bisa disebut, Pak Las? Hah? Atau takut ditikung nanti? Yang jelas tiga partai. Tiga partai? Dengan total korsi 14. Orang bisa-bisa menebak dari hitungan saya. Tapi dukungan partai bisa saja berubah sebelum sampai bahkan... Saya meyakini enggak ini. Saya sudah enggak. Oke. Saya sudah fake kalau yang tiga ini. Terkait dengan wakil yang mendampingi, Pak Las? Sudah pasti juga dengan... Sampai nanti mendaftar di KPU? Sudah pasti. Saya pastikan. Sudah saya pastikan. Karena dalam sebuah perjuangan itu komitmen menjadi penting. Iya. Tapi kan segala situasi bisa berubah, Pak Las. Misalnya ada satu kondisi yang menguntungkan... Tapi jangan sampai kita, apa namanya, Terlalu memikirkan yang nanti. Yang sampai saat ini memang enggak akan ada perubahan. Oke. Dan kalau umum pun mempertahankan itu tergantung komitmen. Dan saya berkomitmen untuk memperahankan apapun yang terjadi. Oke. Kita tunggu, Pak Las, sampai pendaftaran di KPU komit. Apakah tetap bersanding dengan Lazahda? Iya. Jadi kalau ini sudah komit. Dengan Lazahda itu adalah menjadi... Banyak hal yang memang sudah menanuk... Apa namanya, berusaha ini-ini. Tapi bagi saya adalah sebuah komitmen. Ada? Pasti adalah. Apa, pasti ada? Pasti ada. Di tengah situasi memang melihat tren Lazahda ini kan yang terus naik. Iya. Tapi memang harus segera deklarasi, Pak. Biar Lazahda semakin terus menggaung. Kan kita ini tanggal 11. Dan kami sudah umumkan dari sebulan yang lalu. Bahwa saya akan deklarasi tanggal 11. Terus nanti deklarasinya akan dihadiri Bang Haji Roma Irama. Tempatnya di lapangan kediri. Semua infrastruktur, izin, dan lain sebagainya sudah keluar. Itu gratis? Gratis dong. Oke. Kan ini untuk pesta rakyat. Oke. Sudah mulai pesta rakyat dari sekarang ya. Oke, Pak Laz. Ini lanjut. Ini berapa waktu lalu saya juga sempat ngobrol dengan bakal calon Bupati Lombok Barat, Farin. Dan saya menanyakan, karena dia sebagai kandidat termuda, menawarkan apa kepada anak-anak muda? Nah ini Pak Laz juga kita katakan senior juga yang sudah pengalamannya luar biasa. Dan anak-anak muda ini ingin menuntut kecepatan dan efisiensi dalam segala pelayanan Pak Laz. Apa yang mau ditawarkan? Ya, memang apa namanya nggak bisa kita pokiri bahwa anak muda ini adalah hasil. Justru anak muda ini harus kita siapkan tentang masa depan yang lebih baik lagi. Kami memang sangat konsen terhadap itu. Bahkan akan dengan background saya yang selama ini seorang profesional, banyak orang yang menganggap saya juga pembisnis. Tentu akar ruang-ruang itu akan saya pakai untuk generasi muda agar betul-betul tumbuh menjadi generasi muda yang bisa menuntut masa depannya dengan lebih hati ini. Jadi kita akan fokus terhadap itu. Di samping pasti berbasis IT itu karena saat ini kan nggak mungkin kita akan meninggalkan teknologi. Jadi teknologi diimbangi dengan praktisi dan tentu pendekatan bertengah konsep bisnis dengan anak-anak muda itu saya sudah tahu lah anunya. Apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Sudah disiapkan betul, sudah matang betul persiapan. Semua, jadi semua segmen karena ini adalah panggilan pengabdian, kita ingin melakukan perubahan untuk membangun Lombok Barat. Karena satu hal sebenarnya mendasari, saya pernah ditanya sama teman-teman di Jakarta. Pertanyaan ini adalah, Pak Zaini kan sudah di Jakarta, Ketua Mumpur Pamsi, sudah di titik bagus. Kenapa harus kembali ke daerah ikut di pilkada yang belum tentu hasilnya? Saya hanya jawab bahwa kebahagiaan hidup ini adalah tatkala kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak kepada orang lain. Dan dengan yang ada di kepala daerah, saya meyakini akan banyak hal yang bisa kami lakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ini kayaknya semua para bacalon itu menyampaikan hal yang sama, Pak Las. Ingin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Tapi dengan segala kompleksipitas Lombok Barat, Pak Las, ini Lombok Barat kalau saya katakan, ini secara subjektif saya, bahkan persepsi publik juga seperti itu. Lombok Barat itu stagnan, tidak ada perkembangan, pariwisatanya mati, infrastrukturnya tidak ada. Dengan segala kompleksipitas itu Pak Las, saya sudah siapkan semuanya. Dan kami, saking komitmen kami terhadap program-program yang sudah kami tuangkan, Kami akan tanda tangan kontrak politik dengan masyarakat. Jika itu tidak kami laksanakan, silahkan tuntut kami. Itu bentuk komitmen kami. Jadi tidak setengah-setengah, tidak juga berbicara tentang janji. Karena kami janji itu kami tuangkan dalam kontrak politik. Biasanya janji itu akan diberikan sebagai pemantik. Kami akan tanda tangan kontrak politik itu dengan seluruh ilman masyarakat. Langsung aksi? Langsung aksi. Kalau tidak kami lakukan, berikan kami sanksi terhadap ini. Oke, Pak Las. Wah menarik ya. Foto kedua. Ini tadi sempat saya sungguh juga, Varen. Wah, ini muda enerjik. Muda enerjik. Cuma itu? Elaborasi dong? Muda enerjik dan potensi. Potensi. Berpotensial. Artinya kan, pemimpin muda, enerjik. Itu sebagai modal anak muda. Anak muda. Anak muda. Pesaing yang berat bukan? Ya. Kalau pesaing kita kan semua. Dalam sebuah bertanding, semua lawan itu harus kita persiapkan diri secara mantang. Semua kuat. Semua kuat. Artinya, berani kita tarung. Itu kan semuanya sudah kita berani pada diri. Artinya semuanya itu buka. Sudah segalanya itu dikembangkan. Semua sebenarnya. Kita siapkan segala. Perjuangan itu harus maksimum jorjoran. Tidak mungkin ada orang mau berdanding hanya untuk kalah, kan tidak mungkin. Pasti semuanya untuk menang. Tapi kan ada hitung-hitungannya juga, Pak Las. Iya, makanya kan hitungannya ini ada pada diri. Tidak bisa kita serahkan ke hitungannya orang lain. Kita juga punya hitungan, mereka juga punya hitungan. Dan mari kita adu. Yang paling penting adalah kita tawarkan konsep gagasan sama masyarakat. Apa yang harus kita lakukan. Dan untuk dimaklumi, saat ini kami sudah silaturahmi ke hampir 400 dusun selama barat. 400 dusun. Iya. Apa yang mereka mau? Iya, semua harapannya. Kenapa? Kami ingin bahwa segala masalahnya mereka sampaikan. Terus kami rumuskan untuk nanti jika diberikan amanah memimpin, untuk saya selesaikan. Tapi dari pandangan Pak Las, hal urgen, permasalahan di Lombok Barat yang perlu? Banyak hal lah. Saya lihat bahwa dari sisi pendidikan, harus bisa kita siapkan akses untuk beasiswa bagi anak-anak Lombok Barat supaya bisa pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, untuk menggerakkan ekonomi pada level komunitas yang lebih kecil. Di setiap desa, harus potensinya digali. Ekonomi bergerak, modal usahanya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga saya pikir itu adalah harus ada jaminan di bidang kesehatan. Dan saya pikir tiga pokok ini akan menjadi isu mendasar di masyarakat. Oke, itu yang akan menjadi fokusnya Pak Las. Dan itu tertampung dalam visi-visi Pak? Oh semuanya sudah kita lakukan. Sehingga kita rumuskan sejahtera dari desa. Sejahtera dari desa? Iya, sejahtera dari desa. Karena apa? Kita lihat bahwa sekarang masyarakat itu kan semuanya berada di desa. Kalau desa ini kita tidak sentuh, kita tidak bangun secara masif, tidak mungkin ada kesejahteraan itu akan terjadi. Sehingga kami akan fokus mulai membangun dari desa. Oke. Kerja dari desa itu sudah ada sebelumnya. Tapi konkretnya ini yang kayaknya belum muncul dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak Las. Makanya kan kami sampai, apa namanya, program sejahtera dari desa ini, termasuk di dalamnya adalah program 1 miliar per desa. 1 miliar per desa? Program. Programnya. Program. Program, kegiatan yang akan diberikan. Tidaklah gelondongan uang, tapi kegiatan. Ya, untuk memberdayakan desa itu akhirnya SDM desa bangkit dan Lombok Barat. Oke Pak Las, sebelum itu boleh kita minum dulu ini. Karena perbincangan cukup panjang. Nah, ini mungkin kalau foto ini mungkin ada ribuan kata untuk foto ini. Karena ini... Woi. Ya. Dia politisi. Oke. Terus... Sederhana. Sederhana? Ya. Cukup? Cuma dua? Ya, dia sederhana. Terus... Apa namanya... Santun. Sederhana, santun, politisi, dan religius. Apakah tiga modal itu cukup untuk bisa... menjadi pemimpin yang akan membangun Lombok Barat menjadi lebih baik? Iya, kan saling melengkapi. Oke. Iya. Potensi yang kelebihannya ada di Ibu Nurul menutupi kekurangan kami. Kelebihan di kami untuk saling melengkapi. Pemimpin itu kan saling melengkapi. Oke. Iya. Satu dengan lainnya itu nggak boleh ada berbeda arah. Harus satu konsep. Tapi apa yang membuat Pak Las akhirnya mengutuskan untuk bersama? Ya. Ada banyak hal. Banyak hal. Pertama, beliau itu adalah seorang politisi. Ya. Ya, terus saya lihat sederhana itu kan. Terus komitnya kepada kerakyatannya sangat tinggi dengan gerakan-gerakan beliau. Saya pikir itu akan melengkapi apa namanya, sama-sama untuk membangun Lombok Barat ke depan. Oke. Kan kita ini adalah, sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi adalah, dasar kita itu adalah sebuah komitmen. Ya. Dan kita berkomitmen untuk bersama melalui proses yang panjang juga. Ya. Sehingga dari awal, begitu saya pada tataran sudah siap turun ke gelagang, mulai identifikasi kira-kira calon yang mana. Yang bisa pas kami mengukur, secara pribadi juga kami, kekurangan kami, harus siapa yang bisa nutupi. Dan saya anggap dari sekian banyak calon yang ada, Ibu Nurul Adha, yang lebih mendekati dari konsep yang sudah kita susun dari awal. Oke. Ini kan rata-rata bakal calon ini ada orang-orang yang sudah berpengalaman, yang juga punya popularitas yang cukup kuat, dan juga ya powernya juga cukup kuat. Sebut saja Varen, itu ada dua bupati di belakangnya, Zeni Aroni, bapaknya, dan juga Fauzan Halid, sahabat lama. Pak Las, siapa orang di belakang Pak Las? Lazahda. Yang menjadi kunci kemanangan. Kalau Varen itu mengkolem? Saya hanya anu saja lah. Kalau kembali itu, saya serahkan kepasrah saja kepada yang maha kuasa. Tidak ada, karena kami ini adalah orang dari desa, berangkat dari desa, berangkat dari pekerja keras, gitu kan. Tidak pernah punya background keluarga yang memang dasarnya, sehingga bisa jadi dengan tempaan itu yang membuat saya untuk harus berikhtiar secara maksimal. Bagi tugas kami adalah, saya tahu betul bahwa paling berat kali ini adalah Pilkada Lombok Barat, ya. Karena kami harus bertarung dengan mantan pimpinan atasan-atasan kami. Suasana berkontestasi di Pilkada itu sangat terasa di Lombok Barat. Iya memang, karena yang kami hadapi kan sudah punya nama semuanya. Betul. Dan tokoh yang punya karismatik, gitu kan. Tetapi bagi kami adalah tugas kita adalah berikhtiar. Iya. Saya cukup tertarik sih dengan perjalanan yang last ini. Kalau, ya bukan orang politisi, tapi berani. Kemudian kita ngobrol, ini sangat pede sekali dengan segala tampungan visi-misinya yang akan dibawa untuk Lombok Barat. Kita tunggu saja pertarungan ini sampai nanti. Iya, memang saya banyak orang meragukan. Memang saya akui saya bukan orang politisi. Memang saya orang profesional. Tapi untuk dimaklumi bahwa yang paling dulu, klop partainya itu ya saya. Tapi tidak deklarasi-deklarasi. Ya kan masalahnya itu, saya ingin menambah. Oh, menambah. Menambah. Bergerak dalam diam. Dan awalnya sudah ada dua. Yang sudah pasti dua. Sekarang menambah jadi tiga. Nah, tiga ini saya pastikan dulu. Itulah bedanya kami dengan yang lain. Kalau kami ini, kenapa tidak buru-buru deklarasi? Memastikan partai pendukung dulu, gitu loh. Jangan terus deklarasi baru cari partai. Bergeraknya dalam diam. Iya, jadi kita harus terukur, gitu. Jangan sampai ada gerakan yang tampang. Cara maut mainnya berbeda. Iya, beda. Kan masing-masing strategi orang kan berbeda. Kami menempuh deklarasi belakangan, tapi memastikan seluruh partai dulu sudah lengkap. Bila perlu, kita nanti akan sudah pegang B1 KWK-nya. Oke. Tiga partai. 14 korsi. 14 korsi. Ya, itu aja korsinya, kan? Oke. Ada lagi foto palas kita. Ini juga. Nah, bakal calon lagi. Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Nur Hidayah. Wah, wanita yang luar biasa. Apa namanya. Saya bisa memang, kalau ini sahabat saya, beliau saya kenal baik selama ini, sebagai kutua DPR. Dan wanita yang pemberani. Semua. Luar biasa. Masih jumlah? Saya salah. Masih jumlah? Kalau itu kan urusan masing-masing. Kan mereka juga punya strategi. Kan tadi sudah masing-masing ada strateginya. Bisa jadi sampai saat ini, kan memilih yang terbaik. Tetapi lawan yang tangguh. Wanita pemberani. Oke. Ibu Nur Hidayah. Iya, Ibu Nur Hidayah ini wanita yang tegar, kuat gitu loh. Pemberani gitu kan. Oke. Iya kan. Dan kalau, saya pikir kalau tidak akan mungkin menjadi politisi ulung, beliau itu kalau tidak dengan modal-modal yang tadi. Oke, Pak Las. Kita masih membahas tentang ini. Kalau saya sebagai masyarakat Lombok Barat, itu cenderung apa ya? Ini tidak apa-apa ngomong biasa saja ya? Tidak apa-apa. Tidak ada perubahan. Tadi sudah saya sembuh juga sebelumnya. Tidak ada perubahan. Memang itu. Dan yang dijanjikan berubah. Pak Las juga pasti dalam masa sekarang menjanjikan perubahan. Betul. Kontrak. Betul. Kontrak politik. Kontrak politik itu. Kalau tidak berubah, hukum anut. Sanksi saya. Oke. Kalau tidak ada perubahan. Itu. Itu. Itu artinya kalau tidak ada perubahan, mesti tiba-tiba. Sanksi saya. Sampai saya berani tanda tangan kontrak politik. Itu bentuk komitmen saya bahwa kita harus lakukan perubahan. Karena jangan sampai potensi Lombok Barat yang luar biasa, lu besarnya ini, tidak digarap. Sehingga harus ini kembali potensi yang besar ini untuk kejahteraan masyarakatnya. Lombok Barat itu tidak digarap dengan profesional dan maksimal? Iya, mungkin itu ya. Kan kita masing-masing ada gaya kepemimpinan, pemimpinnya, gitu kan. Sehingga kita tergantung kita, apa namanya ya, menggali potensinya ya, secara maksimal. Dan saya yakin adalah tadi tuh, keberpihakan. Kita gali potensinya, ada keberpihakan kita kepada masyarakat. Kan itu yang paling penting. Sebenarnya kalau ada keberpihakan itu, yang ada saat ini ada contoh. Kan bagaimana sekarang anggaran yang ada, walaupun umpama sekarang terbatas. Kalau keberpihakan kita kepada masyarakat, pasti akan banyak urusan-urusan masyarakat yang harus kita berikan. Kalau umpama sekarang, umpama masyarakat butuh modal usaha, harus ini yang kita. Tetapi usaha apa, supaya jangan sampai ada usaha, buka, tutup. Itu kan harus dikaji. Contoh, keberpihakan. Umpama, WMKM. WMKM ini banyak kan, banyak jenisnya gitu kan. Ada enggak keberpihakan pemerintah untuk memaksa umpama, Indomat, Alfamat, menyadakan spes. Oke. Iya kan? Nah, itu. Oke, dengan segala semangatnya Pak Las ini ya, tentu komunikasi seorang profesional dengan komunikasi seorang politik sebagai pemimpin itu tentu berbeda. Nanti pasti adaptasinya itu akan cukup lama. Saya tidak, ini ya. Bahkan orang politisi juga aja Pak Las ketika memimpin itu adaptasinya untuk ini kan agak lama. Apalagi Pak Las bukan orang politisi, bukan orang pemerintahan. Dengan semangat itu Pak Las gimana? Iya, tapi kan saya dibilang umpama tidak pemerintahan, ya semipemerintahan juga. Karena PDAM ini kan juga pemerintah. Dengan, dengan jejaring, apa namanya, pengalaman yang sikan lama. Terus, bagaimana caranya untuk bisa membangun jejaring secara nasional. kami pun sebagai Ketua Umum Perpamsi. Artinya sudah selama ini saya lakukan itu. Dan itu potensi sebenarnya yang saya hibahkan untuk masyarakat Pembangun Barat ke depan. Sehingga potensi-potensi itu yang akan kami bukan jual ya, kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa inilah modal kami untuk membangun. Silahkan, dari nanti semua calon itu siapa yang paling dipercayakan? Kan itu urusan trust nantinya. Oke. Berarti tidak ada permasalahan gitu tentang adaptasi. Saya pikir enggak lah. Semuanya itu karena begini, kuncinya itu nanti ada dikomunikasi. Tidak boleh putus komunikasi. Kan semua masalah itu akan selesai kalau dikomunikasikan dengan baik. Tapi tidak sebenarnya itu? Ya. Yaitulah pentingnya tantangan. Oke. Oleh menyukai tantangan? Iya. Oke. Saya rasa semua orang, ya tidak semua orang menyukai tantangan. Tapi Pak Las mengambil langkah besar. Langkah besar. Dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Dan itu sudah saya perhitungkan. Bahwa kalaupun ada orang yang bilang ngapain harus turun sekali lagi, itu adalah ikhtiar untuk kita bisa bermanfaat lebih luas lagi kepada masyarakat. Ikhtiar bermanfaat untuk tagline-nya Lazada apa? Eh? Sejahtera dari desa. Sejahtera dari desa. Oke. Oke Pak Las. Sekarang Pak Las sudah turun ke masyarakat memperkenalkan diri. Sudah. Sudah. Kan saya tadi cerita bahwa saya sudah mengunjungi hampir mau setengah lusun Selama Barat. Dari ujung ke ujung. Dari naik gunung. Semuanya sudah. Ketemu bertatap muka. Berdiskusi. Dengan segala harapannya mereka. Itu yang memperkaya kami untuk melakukan sesuatu perubahan-perubahan nanti untuk bisa membuat dia yang menjadi lebih baik lagi. Sejahtera dari desa dan langsung turun ke desa. Iya. Oke. Kunjungan dari dosun ke dosun. Oke. Oke Pak Las. Semisal nanti Pak Las sudah bisa merebut kursi bupati. Kita ngobrol lagi. Oh iya pasti. Karena begini. Kita ini tidak akan pernah bisa. Namanya teman-teman media ini adalah mitra yang paling strategis. Karena beliau akan bisa menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Oke. Dan mudah-mudahan lah. Apa namanya ihtiar kami membuahkan hasil untuk Lombok Barat yang lebih baik-baik ke depan. Seoptimis apa Pak Las bisa merebut kursi bupati Lombar Satur? Ya sebagai seorang sekali lagi sebagai seorang petarung tidak boleh ada kata pesimis. Tetapi keoptimisan itu harus diimbangi dengan ihtiar yang maksimal. Dan insya Allah segala ihtiar yang yang apa namanya dipersaratkan atau segala ihtiar yang menghantarkan ke sana insya Allah saya si apa namanya akan melakukan. Karena kata keberhasilan itu sekali lagi adalah di kesungguhan kita di ihtiar. Melaksanakan ihtiar. Oke. Oke Pak Las. Ini perbincangan tentang politik kita cukup. Tapi saya ingin menggali tentang sosok dibalik lalu Ahmad Zaini sebelumnya. Mungkin kita tarik ke belakang dulu Pak Las. Dulu pendidikan Pak Las di mana? Ya saya ini memang apa namanya selalu dalam pikiran kami ini tidak banyak yang saya konsep sesuai dengan pendidikan saya. Oke. Saya lahir di desa di kampung dengan banyak saudara terus dibesarkan dengan penuh kompetisi karena banyak saudara gitu kan. Ayahnya bisa sekolah sekolahnya pun juga banyak yang gak nyambung-nyambung gitu kan. Tetapi ya saya harus menjalani takdir seperti ini. Saya pernah di pesantren karena orang tua saya ingin menjadi apa namanya ya jadi anulah ya yang orang yang paham agama. Ya seperti itulah tokoh agama. Ternyata menghantarkan saya tidak selesai di situ pindah sekolah. Terus kan saya ini sebenarnya awalnya juga pernah jadi PNS. Oke. jadi saya sekolah sekolah kesehatan. Sekolah kesehatan. Saya sekolah kesehatan. Saya analis kesehatan. Kerja di rumah sakit ditempatkan di Bali waktu itu tahun 90. Ditempatkan di Nusa Penida. Di Puskesmas Nusa Penida. Saya tidak ambil itu dan tetap berada di Lombok dan masuk di PDHM menjadi pegawai PDHM. Menghantarkan saya di situ. Itu tahun berapa mulai masuk PDHM? tahun 90. Kemudian menjadi direksi? Umur 35 saya jadi kalau dipotong sekarang setengahnya direksi. Setengah direksi? Setengahnya setap. Meniti dari bawah setap terus setengahnya jadi direksi. Artinya 30 tahun lebih? 32 tahun dan 17 tahunnya itu di direksi. Direksi. Oke. Perjalanan cukup menarik ya? Menarik. Tetapi saya ini memang sejak awal juga pernah menjadi sales obat. Semua saya kerjakan. Sales obat? Iya. Karena tamat sekolah saya tidak ada kerjaan ya sudah jadi sales obat. Jadi semua pekerjaan saya lakukan. Itu yang menempa diri saya menjadi orang yang pejuang lah ya. Jadi itu. Dalam perjalanannya juga sambil bekerja saya pembisnis banyak orang kenal lah saya itu dengan berbagai macam bisnis itu kan. Sampai saat ini saya tekuni itu semuanya. Iya. Jadi saya tidak pernah merasa terlalu cukup dengan apa yang sudah ada tetapi selalu berikhtiarah untuk keberapaatan yang lebih luas lagi. Ini menarik. Pernah jadi jualan tukang obat? Selas, selas, selas yang keliling-keliling ke dokter itu. Artinya Pak Las bukan datang dari keluarga yang berkata? Enggak ada. Enggak pernah. Saya memang dari dari apa namanya dasar lah. Dari dasar. Dalam hidup saya pamat-mamat SMA itu enggak pernah juga berpikir paling juga nanti hanya paling naik moto paling tinggi karena kita kan hanya SMA gitu kan. Sekarang Bapak suka. Alhamdulillah punya mobil bisa punya rumah gitu kan selalu membayangkan jadi sesederhana itu karena selalu saya ukur tamat SMA waktu itu analis gitu kan tapi enggak pernah bilang bahwa nanti ada sekolah dan lain sebagainya. Pejuang ya? Iya, saya les sobat. Saya sudah semuanya saya lakukan. Jadi setiap ada orang yang butuh sesuatu saya harus layani. Saya harus siapkan. Dan saya memang tidak segan-segan juga. Saya menjadi pegawai pun tetap masih saya lakukan apa yang bisa dilakukan untuk untuk apa namanya bukan pada tataran sebenarnya hasil ya lebih kepada proses yang saya nikmati. Iya, tapi tidak semua orang itu bisa menikmati proses. Iya, saya menikmati prosesnya. Karena saya merasa mengambil pembelajaran dari setiap proses-proses yang saya lakukan. Gagal umpama dalam bisnis saya harus evaluasi. Di mana letak gagalnya terus saya perbaiki coba saya coba lagi. Nggak boleh pantang menyerah. Oke, ini menarik Pak Las. itu kan sebuah karakter ya. Iya. Karakter tentu dibentuk dengan orang-orang sekitar. Iya. Itu balas? Iya, karena memang saya dibesarkan sekali lagi oleh apa namanya orang tua saya mendidik kami itu keras dari awal. Dia hanya pedagang waktu itu pulang jam 5 jam 5 mau sampai maghrib itu harus ke sawah harus kerja keras. Tidak ada yang tidak dididik dengan kerja keras. Dan tempaan-tempaannya itu yang yang melekat pada diri. Kami hampir semuanya saudaranya seperti itu. dididik yang keras. Saya ingat betul pada saat SD gitu kan dibelikan baju di pasar. Begitu orang tua saya nanya kenapa besaran supaya tahun depan dibeli lagi. itu yang saya sadari betul gitu kan. Artinya mereka sudah mendidiknya seperti itu. Belinya waktu lebaran uang. Oh iya kadang-kadang waktu baru masuk sekolah kenapa dibelikan yang lebih besar gitu kan. Supaya bisa cukup sampai 2 tahun. Supaya nanti kalau lebih besar tidak perlu beli lagi bayangkan. Terus itu saja yang terus kita pakai sekolah. Jadi ya seperti itu lah tempaannya yang luar biasa. Dan Alhamdulillah itu yang membuat disiplin kerja keras. Jadi kalau saya siapa yang menjadi mentor yang luar biasa pasti saya pilih orang tua saya. Karena apa? Ceritanya dulu bagaimana orang tua saya adalah sampai menjual daun sirih itu jalan kaki dari Praya sampai ke Kebun Rue. Perjuangan untuk anak-anak. Hanya-anya itu jual. Perjuangan. Dan itu yang selalu terus menggores dalam apa namanya batin saya untuk terus selalu berjuang bahwa kalaupun apa yang saya lakukan ini belum separah orang tua saya dulu menghidupkan saya. Ya jauhan kan tidak semuanya semangat yang seperti ini ya berat juga. Mumpah saya tumbuhkan ke anak-anak saya berat. Beda jaman. Beda jaman. Jadi itulah. Tapi itu yang menempa sehingga memang saya harus berjuang secara maksimal. Sampai selesai sebuah perjuangan itulah baru hasil kita terima. Karena apa? Saya menyadari begitu kita sudah segala ikhtiar kita lakukan ya kita kembalikan bahwa itu takdir. Ya. Karena ya kita berproses menjalankan dengan maksimal kalau memang tidak takdir. Ya. Kita kembalikan ke akhirnya bahwa tetapi ikhtiar dulu yang maksimal. Segala potensi harus kita lakukan. Segala ikhtiar terus kita jalani. Ya. Tetapi sekali lagi saya tetap dalam konteks profesional. Kenapa? Saya ini saat ini sebenarnya agak bicara politik yang terlalu penuh. Ya. Di tengah saya masih sebagai D.O.PDAF sebenarnya kurang tepat. Ya. Saya sadari itu. Tetapi kami pun sebenarnya proses-proses politik yang saya jalani itu dijalani oleh relawan semuanya. Semua yang bergerak relawan. Ya. Kami gak pernah berdaftar di satu partai politik saya gak pernah. Ya relawan semuanya. Itu caranya menjaga bahwa profesionalitas saya harus tetap saya jaga karena saya masih menjabat. Ya. Karena harus menaruh jabatan dulu baru. Ya. Sehingga nanti umpama kalau ini pun saya sudah sedang menyusun karena imbuan Bawaslu bahwa BUMN dan BUMD itu terhitung harus mundur sejak penetapan. Ya. Tapi kami juga akan sudah menyiapkan antisipasi untuk mungkin lebih dini untuk mengundurkan diri. walaupun nanti apa namanya sesuai dengan aturan akan dianggap sah setelah ditetapkan. Ya. Tapi dalam jangka menjaga etika kami juga akan antisipasi itu semuanya. Oke Pak Las ini banyak sekali diskusi kita yang cukup menarik tentang Pak Las yang pernah jualan obat nanti ada beritanya tuh. Direktur utama pernah jualan obat. Selas obat. Selas obat. Kemudian semangat Pak Las dalam ikut berkontestasi dengan segala visi dan misinya yang akan dibawa nanti ketika memimpin Lombok Barat ini luar biasa juga. Terakhir Pak Las ini perbincangan kita untuk menutup mungkin apa yang Pak Las ingin sampaikan kepada masyarakat Lombok Barat terserah dari sisi mana saja atau ada ungkapan hati atau segala apa untuk masyarakat Lombok Barat. Ya artinya bahwa khususnya kepada seluruh masyarakat Lombok Barat saat ini akan ada pemilihan kepala daerah mari seluruh masyarakat mentelaah program-program dari apa nama para kandidat dan tentunya nanti akan lima tahun ke depan Lombok Barat ada di tangan masyarakat semuanya. Silahkan untuk memilih dengan menilai program-program yang lebih berpihak kepada seluruh masyarakat Lombok Barat untuk Lombok Barat yang lebih baik lagi ke depan. untuk Lombok Barat yang lebih baik lagi ke depan. Kedepan dan Lombok Barat yang sejahtera dari desa. Dan sejahtera dari desa. Teklannya Lazahda. Oke Pak Las terima kasih banyak. Oke teribu dan semua ini perbincangan kita luar biasa mengulik sisi di balik Lazahda yang berani turun berkontestasi di Pilkada Lombok Barat merebut kursi Bupati Lobar 1. Nah ini dari segala semangat yang disampaikan Pak Las ini dari sisi saya itu luar biasa dengan segala semangatnya. Kita berharap nanti mungkin apa yang Pak Las semangatkan atau perjuangkan bisa terrealisasi ketika menjabat sebagai Bupati nanti. Oke saya Lala Tuniam dan disini ada Direktur Utama PTM Girimanang Lalu Ahmad Zaini pamit undur diri sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Walas terima kasih banyak.